Nah Detikers, kita akan tersambung sama Mas Ahmad Vicky Wahyu Rizki, jurnalis Detikom yang ada di lokasi. Ya, berada di Mataram, Lombok ya. Selamat sore Mas Vicky. Selamat sore Mas Edo, Mbak Eiza. Selamat sore. Baik, Mas Vicky kali ini lagi berada di Mataram ya, berada di mana ini Mas Vicky? Saya sedang berada di kantor Basarnas Mataram, sore ini. Baik. Mas Vicky mungkin boleh diupdate sedikit ke kita kabar tentang proses evakuasi dari korban yang jatuh saat mendaki puncak Gunung Rinjani ini, Mas Vicky? Baik, selamat sore Mas Edo, Mbak Eiza. Saya pikir dari Detikom Bali yang ada di Mataram, melaporkan bahwa Kayu Fat ini mendaki bersama 11 orang kemarinnya dari Jakarta menuju ke puncak Gunung Rinjani pada 28 September kemarin. Jadi memang dua orang pendaki ini, Kayu Fat dan Afet ini, sempat terjatuh di pertigaan menuju puncak Gunung Rinjani. Jadi pada hari Minggu itu memang ke 11 pendaki ini mendaki ke puncak Gunung Rinjani sekitar jam 3.00 hari. Jadi setelah itu kembali dari puncak Gunung Rinjani, sore hari sekitar pukul 15.00 WIB. Nah, pada saat kembali dari puncak Gunung Rinjani, dua pendaki ini menemukan di TKP itu sedang terkabut. Jadi memang kedua pendaki ini tidak mengetahui secara pasti trek yang ada di puncak Gunung Rinjani. Ketika kembali, waktu itu kabut sedang ada di TKP dan kemudian di pertigaan yang seharusnya kedua pendaki ini ke arah kanan itu lolos ke arah Danung Segara Anak. Dan disitu memang jalannya buntu. Jadi kedua pendaki ini terjatuh disitu dan yang Afet, yang teman si korban ini sempat berpegangan di sebuah kayu yang ada di punggungan ke puncak Gunung Rinjani. Sedangkan yang korban ini tidak bisa memegang, sempat memegang batu dari informasi yang kami terima dari Basarnas, itu terjatuh akhirnya ke bawah tebing setinggi 300 meter. Jadi sebetulnya juga kedua pendaki ini sudah sempat sampai ke puncak ya, namun pada saat kembali ke kamp gitu ya setelah dari puncak malah terjatuh juga. Memang untuk cuaca, ya jadi ini salah satu penyebabnya juga karena cuaca yang faktor cuaca ya gitu. Nah, dari pada saat itu pukul berapa apakah mungkin ada pendaki lain yang turun juga yang sempat melihat kejadian tersebut? Apakah perlu menunggu untuk evakuasi dulu atau mungkin sebetulnya sempat dinyatakan hilang dulu untuk beberapa waktu? Waktu kejadian itu memang di luar jalur trek ke puncak karena di atas luar itu kan ada pertigaan yang memang kalau pendaki ke puncak Rinjani itu akan ke arah kiri. Nah, ini dua pendaki ini mungkin tidak melihat trek ke arah turun karena melihatnya akhirnya dia lolos dari pertigaan. Nah, di situ ada semacam tebing yang memang mungkin tidak dilihat oleh kedua pendaki sehingga terpresif ke sebelah kiri ke Danau Segarana. Jadi memang ketika pendaki ke Gunung Rinjani itu memang waktu yang paling tepat untuk turun itu yang hari begitu. Jadi memang tidak disarankan untuk turun pada sore hari. Untuk pendaki yang selamat akhirnya bisa selamat dengan bantuan orang lain kah atau berusaha dengan sendirinya Mas Fiki? Dan kemudian untuk yang menjadi korban terjatuh ke Danau Segarana ini apakah evakuasi sudah berhasil dilakukan? Sebetulnya si korban apit yang selamat itu memang tidak dibantu sehatapun. Dia bisa selamat karena masih berpegangan pada kiri yang ada di atas tebing. Dia yang melaporkan kejadian itu kepada teman-teman pendaki yang ada di Pelawangan. Nah sekarang memang posisi korban itu sedang tahap evakuasi oleh teman-teman yang ada di tim Basartas gabungan. Jadi memang tadi proses evakuasi sudah dilakukan sejak kemarin sore. Karena memang cuaca di atas punggungan ke arah puncak Rinjani itu memang tidak selalu bagus. Jadi memang beberapa tim besar memutuskan untuk melanjutkan evakuasi pada hari ini. Memang kemarin sore itu jenazah korban sudah berhasil dibungkus atau di packing oleh teman-teman tim Basartas yang sudah turun ke lokasi yang memang korban terjatuh. Posisi jenazah memang sudah dibungkus rapi, tinggal di kerek atau di lowering untuk naik ke atas punggungan. Kemudian nanti akan dibawa ke pelawangan di lokasi emergensi sementara baru kemudian akan dibawa ke taman nasional Gunurniani yang ada di Sembalun. Oke berarti masih dalam proses ya sampai sore ini ya? Oke sore ini memang belum ada informasi valid soal proses evakuasi yang terjatuh. Tapi tadi ada informasi juga pada pagi hari sebelum waktu proses evakuasi ada lagi pendaki Irlandia yang terjatuh di atas lokasi kapia terjatuh. Jadi memang Rafael dari Irlandia itu terjatuh karena terpreset juga ke arah kiri di bawah liter E ya. Di bawah liter E yang ada di bawah puncak Gunung Rinjani. Jadi ada kejadian baru lagi nih Mas ya hari ini? Kejadian baru lagi hari ini. Tapi memang si korban yang dari Irlandia itu berhasil dievakuasi hanya pengalami luka di bagian punggung sebelah kanan. Karena memang mungkin dia tidak mengetahui secara pasti soal trek yang ada di puncak Gunung Rinjani. Oke apa hambatan terbesar pada saat melakukan proses evakuasi ini? Sebetulnya tantangan paling berat itu ya cuaca. Karena di atas itu yang 3.000 meter di atas permukaan laut itu memang cuaca setiap jam setiap menit itu berubah-ubah. Jadi memang di atas punggungan itu memang angin juga cukup kencang di situ dan memang sering juga terjadi badai. Mengingat kondisi Rinjani yang saat ini tantangan alamnya cukup tinggi begitu Mas Vicky. Ada ini kehimbauan kah dari pengelola untuk para pendaki setelah kejadian ini? Setelah kejadian ini memang belum ada keluar surat atau himbauan dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjani. Tetapi memang sejak awal memang untuk pendaki itu kan dilengkapi oleh waktu pendakian. Berapa hari lama di gunung dan memang semua pendaki itu diwajibkan untuk melakukan cek perlengkapan sebelum mendaki. Selain itu pendaki juga diwajibkan untuk membawa surat kesehatan yang dilengkapi oleh puskesmas terdekat. Jadi himbauan itu secara langsung diberikan kepada surat pendaki ketika mendaftar di pemeriksaan pos 1 atau pos 2 di Sembalun Rinjani. Apakah setelah adanya kejadian ini dan kemudian juga hari ini juga ada kejadian baru lagi gitu ya. Ada wisatawan yang juga jatuh. Apakah ada tindak lanjut lagi dari gunung dari pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani? Apakah mungkin ada pengamanan khusus atau mungkin juga melarang pendaki untuk naik terlebih dahulu untuk beberapa waktu ke depan? Atau bagaimana Mas? Sejauh ini belum ada terkonfirmasi dari pihak TNGR untuk mengulangi bawah. Tapi dalam catatan pribadi mungkin dalam bulan September sampai Oktober ini ada 5 pendaki yang sudah jatuh di Rinjani. Salah satunya yaitu pendaki Rusia yang sampai saat ini yang belum ditemukan itu memang pencana sudah dihentikan. Kedua ada pendaki dari Malaysia, kemudian juga ada pendaki dari Rusia juga, itu ada 2 pendaki. Kemudian ada 2 lagi dari Jakarta dan tadi terakhir dari Irlandia. Sejauh ini belum ada memang himbawan dari TNGR untuk apakah ke puncak itu diberikan tanda-tanda rawan, kecelakaan atau sebetulnya itu belum termasih dari pihak Balai, TNGR itu gak ada. Sama dari catatan berbagai macam kecelakaan yang terjadi dalam 8 tahun terakhir ini, banyak pendaki yang ditemukan tewas juga pada akhirnya. Evaluasinya apakah karena para pendaki ini menggunakan jalur yang salah atau memang ada syarat yang tidak dipenuhi oleh para pendaki atau kondisi alam atau apa, Mas Fiki? Sebetulnya kan mendaki gunung itu bukan hanya melengkapi syarat-syarat, tapi juga perlu mental yang kuat ketika kita mendaki gunung. Jadi seharusnya memang petugas sudah memeriksa kondisi kesehatan, perlengkapan dan memang petunjuk-petunjuk di atas gunung. Jadi mungkin ketika di atas gunung para pendaki tidak selalu memperhatikan kondisi cuaca, kondisi fisik dan kondisi mental. Jadi terkesan bahwa ada pendaki yang memang mengabaikan situasi yang ada di atas gunung. Jadi himbawan itu memang selalu ada ketika pendaki akan mendaki ke Gunung Renjani. Jadi bukan hanya dalam tertulis gitu, jadi ketika kita mau mendaki itu sudah diperingatkan oleh petugas di Balai Taman Nasional. Gitu Mas Fiki. Dan tentunya juga ada faktor pentingnya memilih mountain guide yang juga sudah terpercaya gitu ya, karena kan tidak disarankan untuk naik ke Gunung Renjani sendiri gitu, atau ya secara mandiri. Ada himbawan terkait itu enggak Mas Fiki? Betul, jadi memang belum ada kewajiban pendaki untuk memakai guide ke Renjani, karena memang Renjani pada bulan Agustus sampai akhir tahun itu memang sedang rame-ramenya. Jadi memang pendaki nekat begitu ya, saya bilang nekat karena banyak pendaki yang memang ditemukan di lapangan, jadi tidak membutuhkan guide seperti itu mungkin. Mas Fiki, sorry out of topic sedikit. Mas Fiki sudah berapa kali nanti sampai puncak Renjani? Saya sudah 7 kali. Wow, respect. Respect ini sampai 2 nih, sampai 2. Wow, luar biasa. Luar biasa, terima kasih banyak Mas Fiki. Gimana-gimana Mas Fiki? Siap, nanti kita ajak ke Renjani kalau mau. Iya, iya, iya. Udah cukup. Udah cukup ya? Kebetulan Eza baru aja turun dari Renjani Mas Fiki. Di letter E nangis. Di letter E nangis ya. Nanti mungkin mau lah, kalau cuacanya bagus saya mau. Iya, kapan-kapan kalau ke Renjani kita ngubungin Mas Fiki ya. Iya, Mas Fiki terima kasih. 7 kali loh. Respect, respect. Terima kasih banyak Mas Fiki, sehat selalu. Terima kasih Mas Edo. Selamat lanjut ke elektritas. Terima kasih Mas Fiki. Dengar. Terima kasih Mas Fiki. Terima kasih Mas Fiki.